Setelah hanya bermain imbang melawan Torino di Liga Italia, Stefano Pioli mengaku timnya tak lagi favorit meraih gelar Scudetto. Dalam pertandingan pekan ke-32 Liga Italia, Torino mampu menuntaskan perlawanan AC Milan, sang Kapolista. Tak ada gol tercipta dari laga Torino vs AC Milan yang digelar pada Senin tanggal 11 April tahun 2022, dini hari waktu Indonesia. Dengan begitu, AC Milan gagal memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Italia dari Inter Milan. Dari hasil melawan Torino, AC Milan kini hanya terpaut 2 poin dari Inter Milan di tempat kedua. Saat ini AC Milan meraup poin 68 dari 32 laga di Liga Italia. Kementara Inter Milan sendiri masih memiliki 1 laga tersisa. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, menyatakan tak ada lagi tim favorit setelah Irosoneri gagal mencuri 3 poin dari Markas Torino. Irosoneri sebenarnya tampil lebih dominan dengan memegang penguasaan bola sebesar 57 persen. Meski demikian, kedua tim memiliki jumlah peluang sama yakni 14 tembakan dengan 3 mengarah ke gawang. Hasil imbang ini memang tak mengubah posisi AC Milan di klasemen Liga Italia. Namun, ketidakmampuan AC Milan meraup 3 poin membuat mereka gagal menjauh dari Inter Milan dan Napoli yang hanya terpaut 2 poin. Berdasarkan klasemen Serie A saat ini, Stefano Pioli berpendapat bahwa tak ada lagi tim favorit dalam perebutan gelar Liga Italia musim tahun 2021 sampai tahun 2022.